Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin akan membahas 10 orang di zaman ini yang akan menjadi dewa di benua Saulen Sebelum itu kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Di benua Dowlo level tertinggi Master Jiwa adalah Tiltil Dowlo dan di atas Tiltil Dowlo merupakan alam dewa Jika mereka Master Jiwa biasa maka akan berhenti atau stuck di ranah Dowlo biasa Dan mereka ingin melatih pun akan memakan waktu puluhan tahun untuk melewati ranah Dowlo tersebut Para dewa memiliki kekuatan super Maka dari itulah jika mencapai alam dewa maka seseorang tersebut akan diluasa di benua Dowlo ini Untuk mencapai ranah dewa sangat sulit Sebelum Tang San dan yang lainnya ada beberapa orang yang sudah menjadi setengah dewa Namun mereka tidak dapat menembus batas lima tersebut dan akhirnya gagal menjadi dewa Mereka adalah Bos Aisy, Kian Deulu, dan Tang Chen Kekuatan mereka bertiga dekat dengan keberadaan setengah dewa Namun mereka bertiga hanya stuck di ranah lima Dowlo level 99 Bos Aisy dan Kian Deulu gagal menyelesaikan ujian ke-8nya Adapun Tang Chen gagal di ujian ke-9nya Kemudian munculnya generasi Tang San yang merubah segalanya Mereka dapat mencapai puncak yaitu alam dewa Berikut ini adalah 10 orang tercepat dan termuda yang akan menjadi dewa Yang pertama adalah Tang San Tang San memulai ujian di pulau dewa laut hampir berusia 20 tahun Dan saat meninggalkan pulau dewa laut memiliki level 85 Ketika pengorbanan Erming dan Naming Kekuatan jiwanya dengan cepat melesat menerobos ranah Dowlo Dan untuk memasang cincin roh kepalu hautiannya Tang San banyak berburu binatang jiwa Lalu kekuatan rohnya secara bertahap naik ke level 95 Kemudian pada saat membunuh Raja Paus laut dalam Kekuatan jiwanya melesat menjadi level 99 Tang San juga mewarisi kekuatan dewa laut Dan menjadi dewa laut tanpa menerima ujian yang bahaya Ini semua membutuhkan waktu 6 tahun secara keseluruhan Dan termasuk sangat cepat untuk menembus ranah Dowlo Pastinya Tang San merupakan ranah Dowlo dan dewa termuda Yang kedua merupakan Ken Renshu Sebenarnya Ken Renshu juga tak kalah jeniusnya daripada Tang San Ken Renshu berusia 36 tahun saat ia menembus alam dewa Lalu Ken Renshu juga lebih tua 10 tahun daripada Tang San Ketika Tang San menerima ujian di pulau dewa laut Ken Renshu juga menerima ujian melekat di istana Wundian Ken Renshu hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk menjadi dewa melekat Namun pada saat itu Ken Renshu banyak membantu Ken Renshu untuk menjadi dewa Namun dari segi kekuatan Ken Renshu sebenarnya berada di bawah Tang San Yang ketiga ada Bibidong Waktu ujian Bibidong cukup lama Dan Mimin kurang tahu kenapa ujian dewa raksa ini membutuhkan banyak waktu Setelah Bibidong memakan esensial jiwa dari Ken Sunji Bibidong memulai ujiannya Dan akhirnya menjadi dewa di usia 50 tahun Diperkirakan Bibidong membutuhkan waktu 20 tahun untuk menerobos alam dewa Karena Bibidong cukup lama berada di danah doulu saat itu Lalu orang keempat adalah Tang Chen Tang Chen merupakan setengah dewa Karena ia pada ujian ke sembilannya gagal Dan dirasuki oleh iblis kelelawar Namun pada saat Tang San tiba Dan menyadarkan Tang Chen dengan cahaya sigot Tang Chen pun bangkit Dan saat itu dia juga menyelesaikan ujian ke sembilannya Tapi saat menjadi setengah dewa Tubuhnya tidak tahan dan akhirnya gagal Selanjutnya ada anggota 7 Monsters Rack Mereka adalah Dai Mubai, Oscar, Mohong Jun, Zuzuking, Ning Rongrong, dan juga Xiaowu Xiaowu dia tidak menjadi dewa Namun tetap bisa naik ke alam dewa Mereka semua 7 Monsters Rack akan menjadi dewa Kecuali Xiaxiang Namun tidak secepat Tang San Oke cukup sampai disini dulu videonya Jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar Oke bye bye